Hai modal ini bikin Sintayong pede bahwa timnas Indonesia hancurkan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023 nanti namun sebelum lanjut ke pembahasan yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah subscribe Mari kita lanjut Sintayong pelatih timnas Indonesia menyatakan semakin pede menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 nanti hal ini disampaikan oleh Sintayong karena berbagai alasan dimana Sintayong akan diperkuat oleh pemain-pemain yang berpengalaman yang berlagak di luar negeri ya modal ini bikin Sintayong pede bahwa timnas Indonesia hancurkan Yordania di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 nanti modal yang dimaksud adalah kemungkinan diperkuat dua pemain yang dalam proses naturalisasi yaitu Jordi Ahmad dan Sandy Walsh Baik Jordi Ahmad dan Sandy Walsh sama-sama mentas di kasta teratas Liga Belgia. Sandy Walsh merumput bersama Kafe Michelin sedangkan Jordi Ahmad bareng khas Eupen Mentas di Liga Belgia membuat Sandy Walsh dan Jordi Ahmad berkesempatan menghadapi pemain termahal di sekuat Yordania saat ini Mausa Altamari Sekedar informasi bahwa Mausa Altamari yang memiliki harga pasar 1,2 juta euro mentas bersama klub Liga Belgia OH Leuven Jika Jordi Ahmad dan Sandy Walsh sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 8 hingga 14 Juni 2022 mentalitas mereka saat menghadapi pemain-pemain top sangat dibutuhkan Squad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023 nanti timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kuwait Yordania dan Nepal hanya juara grup dan lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 nanti Bagaimana pendapat kalian Jangan lupa like, share dan subscribe ya dan subscribe ya dan subscribe ya dan subscribe ya dan share Sampai jumpa di video selanjutnya! You You You